Ada juga yang bilang, cahadar mah gak wajib. Buktinya nenek-nenek kita dulu bahkan dari kalangan syarifah pakai abayah. Kita jawab, dalam berda'wah khususnya saat menghadapi orang yang belum Islam. Atau yang masih lemah keislamannya, hendaknya kita bermasyarakat dengan mereka. Sehingga mereka tidak lari dari Islam. Kan Islam di Indonesia sudah lama dari zaman wali Songo. Tapi kenapa nenek-nenek kita lihat pakai-pakai abayah. Nenek dulu kan pakai abayah yang baju. Pakai kain ya. Terus kerudungannya asal nyangkut. Kita bilang karena ada terputusnya ulama di zaman itu. Tapi kalau sekarang harus dijelasin bahwa itu perkara yang salah. Minimal kalau gak mau pakai cahadar, pakai jilbab, pakai baju gombrong. Itu pun kalau dia kagak merasa cantik. Kalau dia cantik dan sampai menyebabkan fitnah, maka dengan ijma dihukumi haram. Jadi memakai cahadar dalam Islam, hukumnya wajib kama galahu syekh Ibn Hajar dan mengikuti ulama sebelumnya. Dan itu bukan adat istiadat bangsa Arab. Bangsa Arab dulu kalau tawaf telanjang. Sebelum adanya Nabi SAW. Makanya datang Al-Quran, datang Nabi SAW memperbaiki mereka. Tama? Dan menurut Al-Imamur Ramli, memakai cahadar juga tidak wajib kata beliau. Memakai cahadar tidak wajib dan itu yang dipakai oleh ulama Indonesia. Tapi Imam Ramli menggarisbawahi selagi tidak menyebabkan fitnah. Kalau misalnya kecantikannya di atas rata-rata, maka wajib memakai cahadar menurut Al-Imamur Ramli. Jadi perbuatan orang lain itu bukan sebuah patokan hukum. Jangan bilang, ustadz saya begini. Guru saya, ustadz anda bukan Nabi. Guru anda bukan Nabi. Yang dijadikan patokan itu perbuatan Nabi SAW.